Hai guys, aku Milan dan hari ini aku bakalan buat vlog bagaimana sih orang Indonesia tinggal di New Zealand? Selamat pagi, jadi kita mau pergi ke DK, kita mau drop off scarlet di DK Dan pagi ini sangat dingin karena ini musim dingin, jadi biasanya kita jalan kaki ke DK karena lokasinya dekat banget dan tempat kerja aku juga dekat banget Dan pagi ini kita perginya jam 8 pagi Scarlet, are you ready for the day? Jadi ini outfit aku kerja harus formal, formal banget dan harus wangi pastinya dan aku gak pakai makeup tapi gak apa-apa Yang penting harus nampak rapi dan formal Dan aku udah sampai kerja, aku biasanya 30 menit lebih cepat karena aku orangnya suka on time kalau yang namanya kerja Dan rata-rata semua tokonya masih tutup dan tempat kerja aku juga ini baru mau mulai buka Jadi aku di New Zealand itu kerjanya full time dan aku punya bisnis sendiri Dan aku datang tahun 2019 itu aku datang sendiri untuk belajar, untuk kuliah Dan aku sekarang udah ada dua, aku udah lulus dua jurusan yaitu bisnis management dan juga travel and tourism Jadi aku nikah dengan orangnya Jalan dan kami punya rumah sendiri, kami sudah beli rumah sendiri dan kita punya satu anak yaitu Scarlet Scarlet umurnya satu setengah tahun Jadi ini tuh ruang tamu kami Sorry lagi berantakan banget karena ada anak satu tahun Ini dapur kami dan ruang makan Jadi kami tuh inspirasinya buat kayak floating bar gitu Ini belum siap lagi dapurnya Sorry lagi berantakan juga Hari ini mau beres-beres Jadi ini tuh halaman belakangnya Jadi kami ada beli kayak spa gitu Cuma ini lagi dikosongkan Karena lagi tunggu mama sama papa aku datang ke New Zealand baru kami isi lagi airnya untuk spa Dan ini kami lagi musim dingin Jadi ini tuh bener-bener dingin banget Bahkan kayak rumput-rumputnya kayak Kayaknya gak bisa liat deh Kayaknya ini wheelie kayak frozen gitu Ada ice-ice-nya dikit-dikit And kami tinggal juga deket di mall Dan aku kerja full time di toko belian dan yang jual emas juga Mereka spesialis di kayak Yang jual belian untuk orang engagement ring gitu Dan suami aku kerja di ruang operasi Aku sebenernya belum mandi Belum siap-siap Belum makeup Dan aku cuma buat vlog iseng-isengan Dan aku bakalan tunjiin ke kalian berapa kamar sih di rumah kami Dan mostly di New Zealand itu Rumahnya rata-rata kayak yang tiga kamar gitu Dan kami ada office gitu Jadi ini Scarlet Corner Bisnis aku office-nya Cuma lagi berantakan banget Karena aku lagi mikirin kayak Oh ada sale besar-besaran Jadi aku kayak gak ada time buat itu gitu loh Jadi aku mau kayak yang cepet-cepetan buat big sale sekarang Dan aku juga kerja full time Jadi kayak sibuk banget Dan aku punya anak juga kan Terus ini kamar pertama Jadi ini juga ada toilet Dan juga kami ada Kamar mandinya Ada bathtub Dan juga ada Shower-nya Dan kamar kedua Kamar kedua itu sebenernya buat Bisnis Ruang bisnis aku Cumannya aku ada Taruh satu Tempat tidur gitu Jadi ini Ruang bisnis aku Jadi ini Dimana aku buat kayak Photoshoot gitu-gitu deh Jadi ini semua Rata-rata Stok aku semua disini Tapi masih ada banyak Stok lagi Jadi ini juga ada kayak Intinya ini kayak Ruang buat kerja Dan juga kayak Taruh barang Kami gak Maksudnya gak gitu-gitu gitu Dan kami juga ada Min Kamar Tapi Lagi berantakan banget Jadi saya gak bakalan tunjukin Jadi ini Kami lagi mau Renovasi rumah Kami lagi Jadi kami kemarin Renovasi kitchen Dapurnya Cuman belum Kayak 100% siap Jadi ini lagi Renovasi Renovasi Terus Dan ini Ada garage-nya Jadi ini taruh Mobil Dan kami juga ada Mobil elektrik Jadi kami tinggal Matras gitu disini Jadi ini kayak ada Laundry Dan Dryernya Jadi ini tuh Kami udah beli base Tempat tidurnya Tapi kami belum beli matrasnya Jadi tinggal beli matrasnya Dan yang lain-lain Ini buat tempat tidur Buat orangtuaku Pas mereka datang ke New Zealand Ya dan Barang-barang bisnis aku Karena ini tempat kayak Bisnis aku buat Photoshoot Dan yang lain-lain Jadi aku bakalan buat kayak Big sale juga untuk Bisnis aku Dan aku bakalan Pindahin stok aku Ke ruangan yang lain Ini sebenernya Hari ini Dingin banget Dan Kayak Rumput-rumputnya Ada es-esnya gitu Cumanya ada matahari Jadi Panasnya gak ada Cuma dingin banget Tapi Kayak Bagus deh ada sinar matahari Jadi Lebih hangat gitu Dikit And by the way Aku juga bakalan ngomong Tentang Gimana situ Tinggal di New Zealand Jadi kan aku tinggal di Christchurch Dan Aku bakalan ngomong Dan sharing ke kalian itu Harga-harga Kayak Grocery Harga berapa kamu Spend kayak Makanan kamu Dan juga tempat tinggal kamu Dan harga-harga Yang lain deh Jadi First of all Grocery di New Zealand itu Termasuk Harinya Lumayan mahal Karena Kayak yang For example Kayak Indomie Indomie itu Biasanya yang satu Paket gitu ya Satu bungkus itu Kayak sekitar Kalau gak salah ya Itu kayaknya sekitar Tujuh dolar Atau Delapan dolar Sekitar segitu deh Dan itu Hidupin doang Telurnya lagi Kayak Mahal banget At the moment Dan Mereka bilang karena Ada proses Apa gitu lah Dan Harganya sekitar Kalau gak salah Yang satu paket kecil gini Isinya paling kayak Yang Delapan Sepuluh Kurang lebih Itu harganya Kalau gak salah Hampir seratus ribu Dan Untuk Tempat tinggalnya Kalau di Crash search Kalau kamu mau Kos tempat orang Biasanya Di harga sekitar Yang paling murah Yang saya tahu Kayak Seratus lima puluh dolar Which is Satu juta Kayak Satu juta lima ratus Itu tuh Satu minggu Jadi Satu minggu Kamu bayar yang segitu Itu belum termaksud Semuanya Jadi itu Belum termaksud Power Sama internetnya Jadi internetnya itu Paling sekitar Kamu harus bayar Kayak Tiga Paling Tiga ratus Sampai Lima ratus ribu Per bulan Dan kamu harus Bayar Sekitar Kalau gak salah Kalau gak salah ya Lapan puluh Bisa sampai Lapan puluh Seratus Atau tujuh puluh Gitu ya Dolar Which is Hampir Hampir sejuta Itu satu bulan Buat bayar listriknya Doang Jadi Belum termaksud Tempat costnya itu Per minggu Jadi per minggu Yang paling murah Yang saya tahu Rata-ratanya itu Sekitar Seminggu Seminggu itu Seminggu itu Satu juta Lima ratus ribu Sekitar segitu Jadi Kenapa sih Harganya Harga cost di New Zealand Itu mahal Dan Itu make sense Karena rumah-rumah Di New Zealand itu Mahal Dan pake banget Rata-rata Yang saya tahu Orang sekarang Kalau mau cari rumah Yang baru-baru gitu Bisa sampe Kayak yang Kayak Tiga-empat kamar gitu Sekitar yang Lapan ratus Sampai Satu juta dolar Jadi itu Sekitar yang Kayak Berapa ya Lapan Sampai Sepuluh M Dan itu rumahnya Bukan yang Kayak Ya oke lah Masih Bagus 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 juga Gitu Cuman Bukan gedongan Gitu Kalau di Indonesia Kan udah dapet gedongan Gitu Jadi disini itu Rumah-rumahnya Ya rata-rata Ya mahal Dan kamu harus Bayar Insurance Ya asuransinya Dan kamu harus Bayar airnya Dan itu Bukan yang murah Masalah Itu Detailnya Saya harus tanya Suami aku Dia yang urus semua Cuman Ya per Tahun kamu tetap Kayak Spend Banyak uang Untuk tinggal di rumah Yang kamu miliki Jadi Kalau kamu Misalnya mau dapet Rumah yang Kayak sekitar 500 ribu dolar Gitu Kayak yang 5M Gitu lah ya Itu pun Kamu dapetnya Yang rumahnya Yang Yang kayak Gak yang Bagus gitu Maksudnya Yang Kayak Standard Cuman Ya kurang bagus lah Gitu Kalau di rumah disini Perlu yang namanya Double glazing Double glazing Kalau rumah kamu Ada double glazing Value-nya makin tinggi Karena Kenapa sih yang Butuh yang namanya Double glazing Itu karena Rumah disini Perlu yang double Kayak kaca gitu Karena Di New Zealand itu Dingin pake banget Dan Kamu Kalau gak Double glazing Dia kayak Kamu bisa sakit Atau apa gitu Jadi kayak Yang Government-nya pun Kayak punya peraturan Rumah itu Sekarang Itu rata-rata Harus punya yang Namanya double glazing Dan by the way Kalau kalian mau nge-cost Kayak yang Satu rumah gitu Itu lebih mahal Kayak Sekitar 600 Dollar Per minggu gitu Jadi 6 jutaan Per minggu Dan itu Kalian punya tempat Sendiri Jadi pertama-tama Aku dateng ke New Zealand Aku tuh gak tau Apa-apa Aku Dulunya Bayar lebih mahal Aku juga Rencananya Mau beli Kayak Rumah satu lagi Buat Orang nge-cost Nge-cost juga Jadi bisa kayak Buat bisnis Sambil punya rumah Dan juga Talking about Kayak Mobil di New Zealand Berapa sih Kamu harus bayar bensin Jadi Di New Zealand Kalau kamu beli Mobil elektrik Itu Kayak kami beli Mobil elektrik Itu lebih Safe Money Tapi Kamu Bas kamu Bayar listrik Bakalan lebih mahal Cuman Ya Kami beli itu juga Buat Save the planet Juga Which is good Dan Kalau Dalam pengalaman kami Beli mobil Yang bensin Jadi Kami kemarin Jaguar Sama mobil Mustang Dan itu Dua-dua mobilnya Liternya tinggi banget Jadi per minggu Jaguar Saya ingatnya Jaguar Kalau gak salah Yang seratusan Sampai Dua ratus dolar Gitu Untuk isi bensin Doang Jadi Berarti sekitar Satu sampai Dua jutaan Per minggu Itu per minggu Untuk bayar bensinnya Doang Mustangnya Jauh lebih mahal lagi Karena Liternya Lebih tinggi Lagi Jadi Di situ Kalau Di opinion Aku ya Bagusan Beli mobil Elektrik Jadi disini Mobil elektrik Itu Kayak Udah banyak Orang yang Pakai Gitu Kalau di Indonesia Kayaknya Jarang Karena Macet Dan lain-lain Itu susah Tapi kalau Kalian Pikir Mau Kuliah Juga Jadi kuliah Disini Kamu At least Kalau Mau Masuk Kuliah Kayak Yang Universitas Yang Bagus Gitu Yaitu Maksudnya Lumayan Mau Bayar Lebih Mahal Karena Kalau Disini Juga Ada Pilihan Kalian Bisa Tinggal Di Universitas Juga Cuman Rata-rata Orang Lebih Pilih Kayak Kos Di Rumah Orang Gitu Jadi Disini Kos Di Rumah Orang Itu Kayak Udah Common Gitu And Talking About Visa Jadi Visa Itu Aku Udah Residen Disini Jadi Aku 2019 Datangnya Sendiri Gak Tau Siapa Siapa Aku Datang Aja Aku Ada Tekad Mau Berhasil Jadi Pas 2019 Aku Belajar 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 Aku Belajar Itu Pertamanya Business Management Aku Udah Lulus Jadi Aku Udah Lulus Itu Aku Ambil Lagi Banyak Yang Jurusan Yang lain Aku Belajar Juga Travel Tourism Dan Saya Juga Ada Lulus Jadi Sekarang Saya Ada Full Time Kerja Dan Juga Saya Udah Punya Business Sendiri Which is I work hard for it Jadi Kalau Kalian Benar-benar Punya Tekad Mau Datang Datang Ke New Zealand Kalian Harus Mikir Kayak Kalian Bisa Kalau Aku Bisa Kalian Pasti Juga Bisa Kan Jadi Karena Tiket Dari Indonesia Ke New Zealand Juga Bukan Yang Murah Gitu Jadi Kemarin Aku Juga Ada Cek Tiket Pesawat Kan Orang Tua Aku Mau Datang Pas Bulan Oktober Jadi Orang Tua Aku Rencananya Mau Datang Kayak Satu Bulan Gitu Dari Medan Ke Christchurch Itu Kalian Perlu Bayar Yang Sekitar Kalau Nggak Salah Itu 50 Kayak Yang Kamu Butuh 50 Ke 60 Juta Ya Sekitar 40 Sampai 60 Juta Untuk Biaya Datang Ke Tiket Doang Dan Kalian Belum Bayar Yang Namanya Visa Mereka Kayak Strik Banget Dengan Yang Namanya Visa Visa Jadi Jadi Kalau Kalian Mikir Mau Datang Ke New Zealand Untuk Belajar Dan Mereka Pasti Lebih Strik Banget Tapi Kalau Kalian Punya Tekad Kalian Buat Dokumennya Kalian Kayak Lulus IELTS IELTS Tergantung Kalau Kalau Mau Ke Universitas Yang Tinggi Yang Lebih Bagus Itu IELTS Kalian Butuh Kayak 6 Kalau Rata-rata Kalau Yang Biasa-biasa 5,5 Kalian Udah bisa Lulus Itu IELTS Yang Dibutuhkan Disini Kalau Nggak Ada IELTS Kalian Nggak Bisa Belajar Disini Kalau Nggak Mau Yang Belajar Di Universitas Kalau Kalian Nggak Mau Yang Namanya IELTS Kalian Kalian Mau Keluar Belajar Ambil Kuliah Dan Jurusan Kalau Kalian Cuma Namanya Belajar Bahasa Inggris Itu Cuma Buang Waktu Aku Jujur Aja Cuman Ya Pilihan Kalian Itu Pilihan Kalian Masing Masing Kalau Kalian Misalnya Mau Yang Namanya Belajar Bahasa Inggris Ya Why Not You Can Do Tapi Tergantung Kalian Karena Aku Nggak Mau Judge Tapi Aku Cuma Kasi Opinion Jadi Aku Mau Masak Ramen Sambil Ngoblur 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 Jadi Anak Aku Itu Saya Taruh Di Daycare Dan Daycare Itu Anak Anak Yang Dititipin Pas Orang Tuanya Sibuk Kerja Aku Biasanya Sibuk Kerja Sibuk Aktifitas Aku Taruh Di Daycare Dan Yang Bagus Senang Daycare Di New Jalan Itu Mereka Harus Qualify Jadi Mereka Harus Yang Namanya Udah Lulus Kuliah Jadi Guru-gurunya Yang Udah Lulus Kuliah Mengajar Baru Bisa Jagain Anak Di Daycare Anak Yang Di Daycare Yang Di Umur Yang Masih Kecil Cuma Mereka Harus Yang Namanya Udah Lulus Kuliah Karena Mereka Harus Ada Kualifikasinya Untuk Jaga Anak Terus Harga Harganya Ngomong Tentang Harganya Jagain Anak Di Daycare Jadi Aku Biasanya Bayar Daycare Sekitar Yang Harganya Kurang Lebih Tiga Jutaan Ya Tiga Jutaan Per Minggu Sampai Empat Juta Gitu Per Minggu Bagus Disitu Mereka Bisa Main Main Belajar Banyak Temen Jadi Bagusan Daripada Di Rumah Nonton TV Kayak Enggak Bagus Edukasi Edukasi Lebih Bagus Disitu Jadi Aku Rekomendasi Kalau Kalian Punya Anak Yang Umumnya Udah Kayak Dua Tahun Itu Bagusan Taruh Di Daycare Dan Mereka Aku Itu Biasanya Prepare Langsung Untuk Skalat Juga Aku Siapin Makan Siang Jadi Makan Situ Sama Temen Temen Mumpung Skalat Lagi Di Daycare Jadi Aku Bakalan Masak Diner Buat Suami Aku Dan Juga Mama Mertu Aku Dan Papa Mertu Aku Jadi Aku Bakalan Malam Ini Aku Sering Banget Kami Kayak Munjungi Mama Papanya Suami Aku Jadi Aku Bakalan Masak Namanya Japanese Curry Jadi Japanese Curry Aku Bakalan Pakai Potato Kentang Terus Aku Ada Bumbunya Aku Bakalan Pakai Bumbu Ini Dan Aku Bakalan Goreng Yang Namanya Ayam Goreng Crispy Gitu Chicken Katsu Aku Bakalan Pakai Chicken Katsu Yang Ini Jadi Sambil Aku Masak Ramen Aku Masak Tuga Namanya Japanese Curry Buat Mereka Karena Ini Namanya Ini Dan Chicken Katsu Yang Aku Bakalan Pakai Dan Aku Bakalan Pakai Tepung Jadi Aku Bakalan Taruh Chicken Katsu Itu Aku Beli Yang Udah Jadi Gini Cuman Aku Mau Pakai Tepung Lagi Sama Bread Crumbs Buat Lebih Crispy Gitu Biar Yang Japanese Restaurant Gitu Jadi Ini Aku Bakalan Cuci Dan Potong Kentang Yang Nggak Gitu Kecil Maksudnya Yang Sekitar Segini Terus Aku Bakalan Buatin Japanese Curry Jadi Ini Itu Japanese Curry Sama Chicken Katsu Buatan Aku Yang Aku Masak Untuk Suami Aku Dan Juga Orang Tua Suami Aku Dan Siap Makan Siang Ini Aku Bakalan Jemput Skullet Pulang Ke Rumah Jadi Sekarang Aku Mau Jalan Ketempat Day Care Aku Jemput Skullet Anakku Jadi Aku Tinggal Jalan Karena Tempat Daycare Itu Deket Banget Jadi Tempat Kerja Aku Dan Tempat Daycare Skullet Itu Dari Dari Rumah Tinggal Jalan Kaki Jadi Musim Dingin Itu Gelap Cepet Banget Musim Dingin Itu Yang Sekitar Bulat 6 Gitu Dan Aku Udah Sampai Di Daycare Anakku Jadi Daycare Anakku Itu Ada Yang Kode Bisa Masuk Pake Kode Hai Dan Ini Anakku Skullet Gibson Baru Jemput Skullet Di Daycare How was your day Is it good It was good Huh See you Mommy I miss you Say bye bye Everyone Thank you for Watching See you guys In my next Video Let us know What video Next you guys Want us To do Say bye bye First Bye bye Good girl